Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 371 Apa? Elena, apakah kau tidak berencana pergi makan malam? Din Wurendel bertanya saat ini. Semua orang berkumpul, dan Elena sedikit malu. Dia meletakkan ponselnya di telinganya dan bertanya dengan suara rendah, Merlu, bisakah aku pergi ke pesta makan malam-malam ini? Saya akan segera kembali, petik 2. Ketika Holden melihat gadis itu mengangkat alis, Dia berada dalam dilema, dan sekarang dia dengan hati-hati meminta nasihatnya. Jawabannya adalah, tidak, tidak apa-apa, lalu kamu pergi bermain, Kebetulan aku punya beberapa file untuk ditangani di perusahaan, bersenang-senanglah, bisik Holden. Elena dengan cepat meringkuk L, PS-nya, baiklah, Tuan Lu. Keduanya menutup telepon, Holden meletakkan ponselnya, Dia mengemudikan mobil, dan mereka berjalan di sisi lain sambil tertawa dan bermain, Dan dia perlahan mengikuti ke arah lain. Tiba-tiba dua gadis berlari ke pinggir jalan, Memandang Elena dan Brian dengan kekaguman, Apakah Anda mes Elena dan Acha Demichian Lu? Kami juga belajar kedokteran, kami sangat mengagumi Anda. Harapan di masa depan, kami bisa sebaik kalian, Bisakah kami berfoto dengan kalian? Petik 2 Barona dengan cepat mendorong Elena ke depan, Dan Elena menganggup dengan murah hati, oke. Kedua gadis itu berdiri satu di kiri dan satu lagi di kanan, Dengan Elena dan Brian berdiri di tengah, Keduanya memegang kamera, Elena, Akademi Silu, Jika kamu mendekat, kita tidak bisa meletakkan lensanya. Kedua gadis itu berdesakan di antara keduanya, Dan tubuh Elena serta Brian saling berdekatan. Dengan sekali klik, foto itu diambil. Holden duduk di dalam mobil dan menyaksikan adegan ini. Kedua tangannya yang besar tiba-tiba menegang, Dan yang satu memegang setir sampai urat di telapak tangannya melonjak. Dia tidak menyukai ini, dan dia tidak terlalu menyukainya. Dia tidak suka ada kontak fisik antara Elena dan Brian. Sekarang dia hanya ingin bergegas, Dengan putus asa menyeret Elena ke dalam pelukannya, Dan bersumpah akan kedaulatan. Nyatanya, dia tidak senang, tidak mau, Apalagi meminjam Elena untuk satu malam, bahkan semenit pun. Akui saja, dia begitu mempesona sekarang karena dia merasa tidak aman Karena Brian selalu berdiri di sampingnya, Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, Dia hanya bisa duduk di dalam mobil dan menatapnya. Dia telah menjadi orang yang tamak, Dan dia memiliki keinginan yang sangat paranoid Untuk mengontrol dan posesif terhadapnya. Holden memejamkan mata yang tampan, Sudut matanya sudah bernoda sedikit merah tua, Dan dia menghabiskan seluruh kekuatannya Untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak ingin membuat dirinya menjadi abnormal atau sakit lagi. Dia menginjak pedal gas dan Rolls Royce Phantom melesat menjauh. Tak lama kemudian, sosok Elena dan Brian menghilang di kaca spionnya. Mungkin dia bisa lebih baik tanpa melihat mereka. Tetapi Holden tidak menjadi lebih baik, Dia penuh pemikiran, dia tidak boleh pergi, Karena dia pergi, dia tidak tahu apa yang akan dia dan Brian lakukan di belakang punggungnya. Mereka akan pergi ke bar, minum rawan kekacauan, Apakah dia akan berpelukan, K. Sess, atau bahkan Brian. Holden menutup matanya dan tiba-tiba terbangun dari dunianya sendiri. Ya Tuhan, apa yang dia pikirkan, Elena yang sangat mencintainya, Dia sangat curiga dan cemburu padanya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia adalah seorang pasien. Holden sudah menginjak pedal akselerator ke bawah, Dan Rolls Royce Phantom terbang melintasi jalan seperti anak panah. Saat ini, sebuah truk besar tiba-tiba berbelok di depannya, Dan kedua mobil itu akan bertabrakan. Bab 372 Holden tidak tahu seberapa cepat dia mengemudikan mobil. Ketika truk itu bersinar dengan lampu kilat ganda, Dia langsung merasakan matanya kesemutan, Dan dia berkeringat dingin. Ketika dia masih muda, Dia putus asa beberapa kali. Menghadapi kematian, Dia tidak memiliki rasa takut dan bahkan merasa lega. Tapi sekarang, Pupilnya tiba-tiba menyusut, Tangan besarnya dengan cepat memutar setir, Dan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin mati sama sekali sekarang. Dia menjadi sangat menyedihkan. Karena dia memiliki ini, Lu. Sejak dia memiliki ini, Lu, Dia sekarang penuh dengan nostalgia akan dunia ini, Dan percikan api di kepalanya adalah saat-saat bahagia dan manis bersamanya. Sebelum bertemu dengannya, Dia tidak merasakan betapa buruk penyakitnya, Dan hidupnya tidak baik atau buruk. Kemudian, Ketika bertemu dengannya, Dia mulai mendambakan semua kehangatan di telapak tangannya. Dia ingin membuat dirinya lebih baik. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, Setengah dari hidupnya akan diberikan kepadanya, Dan setengahnya akan dibesarkan oleh dia dan anak-anaknya. Namun, Tidak satupun dari itu yang terwujud sekarang. Holden membanting setir, Dan Rolls-Royce Phantom dan truk hampir lewat. Segera mobil mewah itu menabrak pagar pembatas dan dinding, Percikan bunga api di sepanjang jalan dengan keras, Lalu berhenti. Rolls-Royce Phantom adalah mobil mewah kelas dunia. Fungsi pertahanannya juga terbaik saat terjadi kecelakaan. Sekarang seluruh mobil dibongkar, Tapi Holden juga selamat. Dia berbaring di setir, Tubuhnya seperti hancur setelah benturan keras, Penglihatannya hitam dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Banyak orang berlari dan membuka pintu mobil, Tuan, Tuan, dapatkah Anda mendengar saya? Telinga Holden berdengung, Dan tanpa menanggapi orang-orang ini, Dia mengulurkan tangannya yang berlumuran darah Dan merabah-rabah sejenak di kursi penumpang. Pak, kami telah menelpon 120. Anda terluka parah sekarang. Sebaiknya jangan pindah, Apa yang kamu cari? Petik 2 Semua orang memandang Holden, Pria itu mengenakan setelan jas hitam. Sekarang bahkan jika itu adalah kecelakaan mobil, Dia teliti dan mahal. Dengan tambahan puluhan juta mobil mewah tersebut, Ia tampak seperti sosok yang menonjol. Sekarang tubuhnya penuh dengan darah, Dan dia tidak tahu di mana dia terluka. Dalam menghadapi penyelamatan ini, Dia menutup mata untuk itu, Hanya merabah-rabah sesuatu dengan sangat gigih. Tuan, apakah Anda mencari ponsel? Pada saat ini, Seorang wanita menyerahkan ponsel yang jatuh di celah pintu kepada Holden. Holden mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Elena dengan mudah. Dia tahu di mana nomor ponselnya, Jadi dia tidak perlu melihatnya. Telepon terputus, Dan ponsel yang merdu berdering sekali dan dengan cepat diangkat. Semua orang mendengar suara yang jelas dan manis dari ujung sana, Hei, Tuan Lu. Orang lain tertawa terbahak-bahak, Elena, ini telepon Pak Lu lagi. Sepertinya Tuan Lu sangat melekat. Panggilan dalam beberapa menit, Bukankah dia terlalu mengkhawatirkanmu? Petik 2 Semua orang memandang pria berlumuran darah itu, Dan melihat Holden menarik El. Peskurus pucatnya, Dan berseru dengan suara rendah, Elena. Elena di ujung lain segera mendengar ketidaknormalan suaranya, Dan suara di telinganya menghilang. Seharusnya dia berlari ke tempat yang sunyi dan terpencil dan bertanya dengan gugup, Merlu, ada apa denganmu? Mengapa terdengar aneh? Petik 2 Elena, kamu akan kembali sekarang, oke? Holden bergumam sambil memegang ponselnya. Bapak, Lu, ada apa denganmu? Di mana kamu sekarang? Petik 2 Bab 373 Saya mengalami sedikit, kecelakaan mobil, tubuh saya sakit, Elena, saya terluka. Dia mengatakan padanya berulang kali, Elena, saya sangat menyakitkan, dan dia benar-benar ingin dia kembali. Tadi tidak ada alasan, dan sekarang terjadi kecelakaan mobil, Kebetulan ada alasannya. Ketekunan yang kuat akhirnya tidak bisa bertahan. Saat telepon jatuh dari tangannya, Holden mendengar panggilan cemas gadis itu, Tuan Lu, Tuan Lu. Elena dilarikan ke rumah sakit, Holden telah dikirim ke bangsal dan dalam keadaan koma sekarang. Dokter, bagaimana kabarnya? Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Petik 2 Pasien mengalami benturan keras dan memiliki berbagai tingkat lecet. Pasien telah dirawat tanpa masalah besar untuk saat ini. Dia harus segera bangun. Setelah dia bangun, Dia akan tinggal di rumah sakit untuk observasi selama dua hari. Kecelakaan mobil itu sangat serius. Untungnya, Rolls Royce yang dikemudikan pasien menyelamatkannya, Dan lain kali dia harus melambat karena lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Dokter pergi setelah berbicara. Elena berdiri di samping ranjang rumah sakit dan memandang Holden, Yang tidak sadarkan diri saat ini. Mata putihnya tiba-tiba berubah menjadi merah, Dan lapisan kabut kristal tertutup di dalamnya. Karena Holden baru saja mengalami kecelakaan mobil karena mereka sedang makan malam bersama, Brian, Dean Wurendel, dan Barona mengikuti mereka dengan gelisah, Dan keduanya merangkul bahu Elena, Elena, aku baru saja menanyakannya. Mereka semua mengatakan bahwa Tuan Lu mengemudi dengan putus asa Dan mengemudikan mobil seperti roket dengan kecepatan tinggi. Elena meraih tangan Barona, Barona, aku ingin tinggal di sini menemani Tuan Lu, Terima kasih, kalian semua kembali. Oke, Elena, hubungi kami jika ada sesuatu. Semua orang keluar. Ketika Brian sampai di pintu, Dia kembali menatap Elena. Elena duduk di tempat tidur dan memegang tangan Holden. Dia menundukkan kepalanya dan membunuh tangan pria itu karena kesusahan. Dia menatap matanya, Air mata jatuh seperti manik-manik yang jatuh. Brian mengalihkan pandangannya, Tetapi dia tidak pergi. Sebaliknya, Dia menempelkan tangannya ke dinding di saku celananya Dan diam di luar pintu sepanjang malam. Holden membuka matanya di pagi hari berikutnya, Dan kesadarannya perlahan menjadi jelas. Matanya putih dengan bau disinfektan yang menyengat. Dia ada di rumah sakit. Holden bergerak, Hanya untuk menyadari bahwa tangannya dipegang erat. Dia melihat ke samping dan melihat Elena terbaring di tempat tidur. Elena sudah tertidur, Tetapi dia juga memegang tangannya dengan erat saat tidur dan tidak berani melepaskannya. Dia kembali dan kembali ke sisinya. Holden berguling dan meletakkan wajah tampan pucatnya ke sisi wajah kecilnya. Spray di bawah wajahnya berlumuran air, Yang jelas air mata yang berasal dari tangisan lama. Masih ada air mata yang menggantung di tubuh langsingnya, Dan gadis perblosom, Yang tertidur tengkurap, Sangat menyedihkan. Semua kebingungan dan pergumulan di hati Holden akhirnya merapikan sisinya, Dia menunduk dan mencium matanya dengan lembut. Saat ini, Elena pindah dan bangun. Bapak, lu, kamu bangun, Kamu akhirnya bangun, Beritahu aku jika ada rasa sakit. Elena memandang Holden dengan gugup dan prihatin. Holden menyentuh wajah kecilnya, Tidak apa-apa, Tidak ada salahnya setelah melihatmu. Elena meremas tinjunya dan memukul bahunya, Kamu membuatku takut sampai mati, Tuan. Lu, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Gadis itu bergumam, Aku ketakutan setengah mati, Suaranya tiba-tiba tercekat, Dan air mata kembali jatuh. Bab 374, Holden mengulurkan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa. Karena gerakannya terlalu besar, Itu melukai lukanya, Tapi dia tidak melepaskannya, Sebaliknya, Dia mengencangkan lengannya dan menekannya ke dalam pelukannya, L. Peskurusnya jatuh di pipi kecilnya, Dan dia pergi ke K. Ses dia, Dengan tetesan air mata dan suara serak, Jangan menangis Elena, Maaf, Kamu menghancurkan hatiku dengan menangis. Elena adalah seorang dokter, Hal yang paling umum setiap hari adalah kelahiran, Usia tua, Sakit, Dan kematian, Tetapi ketika dia mendengarnya di telepon tadi malam bahwa dia mengalami kecelakaan mobil, Dia hampir mati ketakutan. Dia juga mengatakan padanya bahwa dia sakit. Orang macam apa Holden? Seseorang yang tidak akan mengatakan sepatah kata pun bahkan jika dia mengeluarkan darah dari tubuhnya, Tulangnya dingin dan keras, Berdiri tegak, Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tapi dia mengatakan di telepon bahwa dia sakit. Selama dia memikirkan ini, Hati Elena masih bergetar. Dia menarik gaun rumah sakitnya dan menatapnya dengan wajah berkaca-kaca, Kamu masih memiliki luka di tubuhmu, Biarkan aku pergi dengan cepat. Kalau tidak, Lukanya akan robek lagi dan sakit. Holden K. Menatap matanya, Biarkan aku memegangnya sebentar, Biarkan aku memegangnya, Dan itu tidak akan menyakitkan lagi. Ngomong-ngomong, Bagaimana tidak ada salahnya menggendongnya. Bapak, Lu, Jangan berpikir aku akan memaafkanmu jika kamu mengucapkan beberapa kata manis. Mereka semua mengatakan bahwa Anda mengemudikan mobil seperti roket. Aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk mengemudi perlahan, Dan juga memberitahuku untuk menanganinya melalui telepon. Mengapa orang dengan file itu pergi ke jalan? Anda menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Petik 2. Holden tidak ingin mengatakan ini padanya. Dia tidak ingin memberitahunya bahwa dia tidak ada di perusahaan tadi malam, Tetapi pergi ke sana sepanjang jalan. Dia tidak ingin memberitahunya bahwa pada saat itu, Dia sedang duduk di dalam mobil dan mengawasinya bersama Brian, Sudah cemburu. Dia menjadi gila, Dan dia tidak ingin memberitahunya bahwa dia terluka di hati, Bukan tubuhnya. Nyonya, Lu, Saya seorang pasien sekarang, Biarkan saya beristirahat. Holden membenamkan wajah tampannya di rambut panjangnya dan menutup matanya. Elena mengulurkan tangan kecilnya dan memeluk lehernya, Rambut panjangnya terurai dengan air mata bergetar, Suaranya yang teredam sedih dan takut, Mer. Lu, Jangan mengemudikan mobil terlalu cepat di masa depan, Oke, Jika sesuatu terjadi padamu, Apa yang harus aku dan nenek lakukan? Petik 2 Kata-katanya melintas di hatinya seperti bulu, Menyebabkan riak di hatinya. Dia memeluknya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, Oke, Aku berjanji, Apapun yang terjadi di masa depan, Aku tidak akan mengemudi dengan cepat. Atas permintaan kuat Elena, Holden menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh dan mengambil film tersebut. Tidak ada masalah, Dokter sekali lagi menghela nafas untuk keberuntungannya. Setelah dirawat di rumah sakit selama sehari, Elena tidak berani menelpon Green Garden. Holden pasti tidak akan bisa memberi tahu neneknya tentang kecelakaan mobil itu. Nenek sudah terlalu tua untuk menahan rangsangan. Elena mengambil cuti dan merawat Holden sepanjang waktu. Karena dia terluka dan tidak bisa mandi, Elena menggunakan baskom berisi air panas untuk menyeka tubuhnya. Dia menyeka wajahnya dengan handuk hangat, Membuka bajunya lagi, Dan menyeka tubuhnya menghindari perban itu. Elena bangkit, Oke, Sudah selesai. Nyonya, Lu, Holden tiba-tiba menghentikannya, Apakah kamu lupa untuk menghapusnya di suatu tempat? Petik 2 Elena tertegun, Tidak, Saya telah melakukan semuanya. Holden bersandar malas di tempat tidur, Gaun rumah sakit biru dan putih ini tidak mempengaruhi keanggunan dan kemuliaan yang melekat padanya. Melihat mata jernih gadis itu yang polos, Dia mengarahkan celananya dengan matanya. Di sana, Bersihkan juga untukku. Elena mengikuti tatapannya, Wajah cantiknya terbakar dengan, Teng, Dan dia dengan cepat menolak, Aku tidak menginginkannya, Kamu lap sendiri, Dan tanganmu tidak terluka. Holden mengerutkan alis pedang heroiknya, Saya tidak memiliki kekuatan di tangan saya, Anda membantu saya. Elena merasa bahwa dia tidak nyaman, Dengan sengaja, Dia tidak ingin membantunya menghapus. Nah, kalau begitu jangan dilap, Kamu bisa menahannya selama beberapa hari. Nyonya, Lu, bagaimana cara menahan ini? Ini adalah kebersihan pribadi. Saya memiliki kecanduan kebersihan dan tidak bisa tidur. Jika Anda tidak menghapusnya untuk saya, Maka Anda pergi keluar dan memanggil perawat. Petik 2, Bab 375, Elena menatapnya, Kalau begitu aku akan memanggilmu perawat pria. Perempuan, Apa? Dia benar-benar meminta perawat wanita untuk menyeka untuknya. Elena mengangkat tangannya dan melemparkan handuk di tangannya ke wajah tampannya. Holden tidak menghindarinya. Ketika handuk jatuh dari wajahnya, Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. L, Peskurusnya membuat busur yang jahat, Biarkan pria itu menghapus saya apa yang dapat Anda pikirkan, Atau minta perawat wanita untuk menghapusnya untuk saya, Anda dapat menghapusnya untuk saya, Pilih satu dengan cepat. Petik 2, Ini, Sekasteris M, Elena bergumam dalam hati. Ini adalah seorang suami tersayang. Dia dengan marah mengambil handuk dan berkompromi, Oke, Aku akan menghapusnya untukmu. Setelah mencuci handuk, Elena duduk di tepi tempat tidur. Dia memejamkan mata, Mencubit sudut celananya dengan jari-jarinya, Dengan hati-hati. Mengambil napas dalam-dalam, Dia mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang memalukan itu. Dia hanya seorang pasien sekarang dan perlu dirawat. Namun, Wajahnya yang berukuran tamparan sudah merah seperti udang masak, Dan bahkan daun telinganya yang seputih salju pun merah. Dia tidak pernah melakukan hal seperti ini pada seorang pria. Holden mengawasinya dengan lesu, Jadi dia menggenggam pergelangan tangan rampingnya. Mrs. Lu, Gosok saja tubuhku, Kenapa kamu menggosok wajahmu begitu merah? Hal-hal najis apa yang ada di kepalamu? Petik 2, Yang jahat menuntut lebih dulu. Aku tidak memikirkan apapun. Lalu bersihkan dengan cepat. Aku akan menyekanya sendiri, Apa yang kamu lakukan dengan tanganku? Ini rumah sakit, Jangan jadi gangster, Yah. Mulutnya yang berceloteh terhalang olehnya. Segera, Ketukan di pintu berdering, Dan suara dokter datang dari luar pintu, Dan dokter datang ke sekeliling ruangan. Dokter ada di sini. Elena dengan cepat menarik tangan kecilnya dan mendorongnya menjauh, Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu di bawah larangan ke-18 Secara diam-diam dan ditangkap oleh orang tuanya. Holden mengangkat tangannya untuk menutupi nafsu di matanya, Dan berkata dengan suara rendah, Angkat celanaku. Petik 2, Petik 2, Dokter berada di luar pintu, Elena tidak berani melibatkannya, Menatapnya dengan galak, Dan membantunya menarik celananya. Ini sedikit terekspos. Holden menggulung jakunnya ke atas dan ke bawah, Pergi dan beritahu dokter bahwa aku tertidur. Dia tidak bisa berputar-putar seperti ini. Petik 2, Elena curiga dia tidak mau bekerja sama dengan pemeriksaan dokter, Tapi, Celananya terlalu jelas, Elena tersipu dan menarik selimut untuk memblokirnya. Dia telah hidup selama 20 tahun dan selalu patuh. Gadis, Anak yang baik, Jika orang tahu bahwa dia dan dia masih main-main di bangsal, Tidak akan tahu malu melihat orang. Saya menyalahkan Anda, Mengabaikanmu. Elena mencengkeram wajah merahnya dan berlari keluar. Bab 376, Elena berlari keluar dan memecat dokter untuk berkeliling. Dokter melihat wajahnya memerah dan itu aneh bahwa dia mengira dia sakit, Dan Elena berbohong bahwa dia mungkin terlalu lelah. Dia berdiri di dekat jendela dan meniup angin dingin untuk beberapa saat, Memarahi Holden yang sesat beberapa kali di dalam hatinya, Dan menunggu panas di wajahnya menghilang sebelum dia siap untuk kembali ke bangsal. Pada saat ini, Sosok yang akrab berjalan di depannya, Lina. Lina ada di sini. Dua hari lalu, Dia putus di Hotel Set, Petersburg. Meskipun dia tidak tahu apa yang Holden dan bibinya Lina bicarakan, Itu jelas tidak menyenangkan. Elena berhenti, Bibi, Kenapa kamu di sini? Apakah Anda datang untuk menemui Tuan Lu? Petik 2, Lina memandang Elena, Ku dengar Holden mengalami kecelakaan mobil, Jadi lihatlah, Elena, Aku kebetulan ada hubungannya denganmu. Elena melirik ke pintu bangsal tertutup di depan, Bibi, Saya tidak tertarik untuk mengetahui tentang masalah Lutuan Lu, Jadi Anda tidak perlu menyebutkannya lagi. Tidak, Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah tentang kecelakaan mobil Holden. Kecelakaan mobil, Lina berjalan mendekat dan menyerahkan salinan informasi di tangannya, Elena, Lihat sendiri, Kecelakaan mobil itu tidak terjadi karena kecelakaan. Holden tidak ada di perusahaan malam itu tetapi mengemudi bersama Anda sepanjang jalan. Petik 2, Elena menerima informasi tersebut. Informasinya adalah semua gambar yang diambil dengan pengawasan jalan raya. Mobil mewah Rolls Royce pantom milik Holden yang rusak muncul di gerbang Private Research Institute dan mengikutinya sepanjang jalan. Tubuh Elena sedikit gemetar, Katanya dia ada di perusahaan. Kenapa dia tidak memberi tahunya? Elena, Kamu harus waspada dengan penyakit Holden. Sudah jelas sekarang, Melihat Anda dan Brian bersama, Holden jatuh sakit lagi. Dia menginjak pedal gas hingga ke bawah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Saat itu, Ada truk besar sedang ngebut di jalan, Jadi ada kecelakaan mobil. Petik 2, Elena mengangkat kepalanya, Pupilnya yang cerah jatuh di wajah Lina, Bibi, Meskipun ini masalahnya, Apa yang ingin kamu katakan padaku? Lina terhenti, Elena, Kamu tidak takut padanya. Dia akan sakit kapan saja. Petik 2, Elena menggelengkan kepalanya, Aku tidak takut padanya. Sebaliknya, Saya hanya akan merasa bersalah dan tertekan setelah melihat ini. Tuan lu berbohong tetapi dia diam-diam mengikuti saya dan dia tidak ada di perusahaan dan mengalami kecelakaan mobil. Saya akan lebih waspada dan berhati-hati di masa depan. Beberapa, Jaga jarak dari Brian dan pria lain, Pulang tepat waktu di malam hari dan tetap di sisinya. Petik 2, Bibi, Terima kasih atas cintamu, Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, Tetapi kamu tampaknya telah bersikap jahat kepada Tuan Lu, Maka aku hanya dapat menasihati Bibi, Menjauhlah dari Tuan Lu di masa depan, Kamu menyerah orang yang seperti sepatu kebetulan adalah kekasihku, Jangan coba-coba untuk menyakitinya. Petik 2, Setelah berbicara, Elena membuang datanya ke tong sampah dan langsung meninggalkannya. Lina membeku di tempatnya, Dia tidak menyangka Elena bereaksi seperti ini. Dia sama sekali tidak takut pada Holden. Dia mengatakan bahwa Holden adalah kekasihnya, Dan dia juga menyarankan dia untuk menjauh dari Holden di masa depan dan tidak mencoba untuk menyakitinya. Lina mengencangkan tinjunya, Dia melihat punggung Elena dan berkata, Elena, itu tidak berguna, Cintamu tidak bisa menyelamatkannya. Elena di depan perlahan berhenti. Lina melanjutkan, Elena, Kamu tahu lebih baik daripada siapapun di hatimu bahwa Holden memiliki sifat posesif yang mengerikan dan keinginan untuk mengendalikanmu. Bahkan jika dia mencoba untuk menahan diri, Dia tetap tidak tahan dengan kontakmu yang berlebihan dengan dunia luar. Cintamu hanya itu memupuk keserakahannya dan membuatnya lebih makmur. Selama ada sedikit masalah, Dia akan tetap mencurigai Anda dan bahkan lebih buruk lagi. Petik 2 Holden lebih kejam dari siapapun. Dia sangat kejam. Dari sudut lain, Apakah menurut Anda mengemudikan mobil begitu cepat sama dengan bunuh diri? Hari ini dia bisa bunuh diri tanpa mengedipkan. Bab 377 Elena tidak menoleh ke belakang, Dia berbisik pelan setelah sekian lama, Apakah kamu sudah selesai? Elena, Apakah kamu benar-benar tidak ingin tahu tentang bagaimana iblis ini dibesarkan? Apakah Anda tidak ingin benar-benar memahaminya? Jika Anda mencintai seseorang, Tidakkah Anda perlu tahu segalanya tentang dia? Aku akan ada di kedai kopi besok, Menunggumu. Setelah berbicara, Lina berbalik dan pergi. Lina pergi, Elena tinggal di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Holden memproses beberapa dokumen di bangsal. Sekretaris Yani datang dan melaporkan beberapa urusan mendesak perusahaan. Setelah Yani pergi, Elena kembali. Nyonya, Lu, Dari mana saja kamu, Dan mengapa kamu sudah lama di sana? Petik 2. Elena mengangkat matanya, Dan Holden bersandar di sisi tempat tidur dengan salinan koran keuangan lengkap berbahasa Inggris di tangannya, Menatapnya, Tidak memusatkan perhatian padanya, Seolah bertanya dengan santai. Oh, Saya baru saja menelpon Barona. Holden berhenti dengan jari-jarinya memegang koran, Dan kelopak matanya yang tampan bergerak, Tetapi segera kembali normal. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan rampingnya dan menariknya dengan kuat, Dan Elena langsung jatuh ke pahannya yang kokoh. Bapak, Lu, Apa yang kamu lakukan? Kamu memiliki luka di tubuhmu, Dan kamu akan merobeknya. Elena dengan cepat menekan dadanya yang lembut dan ingin bangun dan memeriksa luka di tubuhnya. Holden memegangi pinggangnya yang ramping dengan dominan dan kuat untuk mencegahnya bergerak, Mata sipitnya yang dalam tertuju pada matanya, Nih. Lu, Kapan kamu belajar berbohong? Petik 2. Hati Elena melonjak, Apakah dia tahu sesuatu? Melihat mata panik gadis itu, Holden mengerjitkan pipinya yang kurus dan tersenyum, Apakah kamu tidak mau duduk di atas kakiku karena takut lukaku terbuka, Atau karena takut padaku, Melanjutkan hal-hal yang tidak dilakukan barusan. Petik 2. Elena merasa lega dan menatapnya, Seriuslah, Tuan Lu, Anda dapat memegang koran keuangan di tangan Anda. Anda menelpon Tuan Lu lagi, Saya memiliki ilusi karyawan wanita yang tidak terucapkan. Elena dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi garis lehernya, Dan rusa itu memandangnya secara acak, Merlu, jangan main-main, aku punya suami. Petik 2. Nafas Holden tenggelam, Dan tenggorokannya yang terangkat menggulung ke atas dan ke bawah. Elena terkekeh dan menghindar, Dia menyukainya, Dia hanya bekerja sama, Mengapa dia begitu galak dan tidak mampu membelinya. Tapi segera suaranya datang dari bangsal, Merlu, maafkan aku, Aku salah, Kamu bisa mengampuni aku kali ini. Petik 2. Cafe Sisi Barat, Lina datang lebih dulu, Duduk di dekat jendela, Dan segera sesosok tubuh kurus muncul di hadapannya, Dan Elena datang. Elena datang ke janji temu, Lina tidak mengalami kecelakaan karena dia yakin Elena akan datang. Bab 378. Elena duduk di seberang Lina, Pelayan menyajikan dua cangkir kopi, Dan Lina memandang Elena, Elena, Kamu di sini. Elena menganggup, Ya, Bibi, Saya di sini. Kamu selalu ingin memberitahuku tentang masa lalu Tuhan Lu, Jadi kamu bisa bicara sekarang. Petik 2. Setelah sepanjang malam musyawarah, Elena memutuskan untuk datang. Kondisi Tuhan Lu melebihi imajinasinya. Kali ini dia mengalami kecelakaan mobil di sebuah balap drag telah membunyikan alarm. Sekarang Tuhan Lu yang berdiri di depannya tampan, Dewasa, Mahal, Dan mahal. Kaya, Sempurna, Dan tanpa celah, Tetapi diam-diam dia menyembunyikan diri yang dulu tak tertahankan, Menyakitkan, Dan rapuh. Sambil menikmatinya sekarang, Dia juga harus memahami masa lalunya. Baik itu masa lalunya, Sekarang atau masa depan, Dia ingin berpartisipasi. Lina menyesap kopinya, Meskipun dia tidak menyukai Holden sebagai keponakannya, Ekspresinya sangat menyakitkan ketika dia menyebutkan masa lalu, Apakah Holden menyebutkan ibu kandungnya Amanda kepadamu? Elena menganggup, Dia menyebutkan. Lina kaget, Jelas, Dia tidak menyangka bahwa Holden akan menyebut ibunya kepada orang lain, Saya terkejut karena ibunya adalah tabu terdalam di hatinya. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya, Tapi aku tidak berharap dia memberitahumu tentang itu. Petik 2 Bapak, lu tidak banyak bicara, Tapi aku bisa membayangkan ibu pak lu adalah wanita yang cantik dan menawan. Petik 2 Keanggunan yang menakjubkan, Bukan, Lina meringkup L, PS-nya dengan mengejek, Hanya wajah Amanda yang memikat yang bisa menahan kata-kata, Cantik dan anggun, Jika tidak, Mengapa saudara laki-lakinya jatuh menimpanya? Amanda meninggal, Itu adalah pemakamannya hari itu. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tablet Amanda dibakar, Saat angin bertiup, Tidak ada yang tersisa. Holden melihat adegan ini seperti orang gila, Dia melukai beberapa orang dengan tangannya. Petik 2 Saya tahu ini, Dan tuan lu juga memberitahu saya bahwa insiden itu agak besar pada saat itu, Dan anda kemudian memberinya sertifikat penilaian rumah sakit Dan menilai bahwa dia memiliki masalah mental. Lina benar-benar tidak menyangka Holden akan memberitahu Elena hal-hal ini, Apakah dia pernah memberitahu anda bahwa insiden itu bukan masalah besar, Tapi banyak, Dan itu menyebabkan sensasi di seluruh kota kekaisaran Karena dia melukai anak-anak dengan kejadiannya, Tangan. Beberapa dari mereka semua adalah anak-anak terkenal dari Imperial Capital City. Serangan brutal Holden saat itu hampir melukai semua orang itu, Dan pertumpahan darah di seluruh nisan ibunya. Petik 2 Jari-jari Elena menegang tiba-tiba karena dia sudah memiliki gambaran di benaknya, Kuburan itu penuh dengan keputusasaan dan darah dan terengah-engah seperti binatang buas. Elena, Apa kamu takut? Tanya Lina. Elena memandang Lina, Mengapa tuan lu melukai beberapa dari mereka dengan tangannya? Begitu banyak orang yang hadir, Hanya mereka yang terluka, Bukankah itu masalah mereka sendiri? Petik 2 Lina mandek untuk sementara waktu. Saat ini, Elena masih berdiri di samping Holden, Bahkan jika seluruh dunia melawan Holden. Itu benar, Sedikit orang itu semuanya adalah laki-laki dari ibu kota kekaisaran. Di pemakaman, Mereka membakar tablet Amanda menjadi abu. Pada saat itu, Mereka menertawakan Holden dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pasien dan monster. Petik 2 Holden mengambil tindakan untuk membuat mereka dinonaktifkan. Bagaimana para jenderal kaya dan anggota keluarga itu mau menyerah? Ini ilegal. Holden langsung ditangkap. Belakangan, Saudara laki-laki saya kembali dan mengirim Holden ke rumah sakit untuk evaluasi mental. Sertifikat penilaian rumah sakit keluar, Dan Holden dihukum karena cacat mental. Petik 2 Murid Elena menyusut, Dan ternyata ayah Holden secara pribadi mengirimnya ke rumah sakit. Nanti pasti ada tindak lanjut ya. Penilaian psikiatris tidak bisa menipu orang-orang itu. Petik 2 Bab 379 Menipu Lina tertawa, Elena, Kamu masih berpikir bahwa Holden adalah orang normal. Kamu tidak berpikir bahwa buku penilaian mental itu palsu. Itu benar. Elena mengangkat alisnya. Dia tidak suka orang mengatakan bahwa Tuhan lu sakit jiwa. Dan dia sangat tidak menyukainya. Saat Elena ingin bicara, Lina mengeluarkan ponselnya dan mendorongnya ke depan Elena. Elena, Kamu bisa lihat sendiri. Apa ini? Aku lupa kalau Holden tidak memberitahumu. Kemudian, Itu, Holden dikirim ke rumah sakit jiwa dan tinggal di sana selama 3 tahun penuh. Petik 2 Apa? Elena menarik nafas. Dia menatap Lina dengan kaget. Tuhan lu telah berada di, Rumah sakit jiwa dan berada di sana selama 3 tahun penuh. Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Elena, Klik di atasnya dan lihat. Perhatikan baik-baik apakah Tuhan lu anda sakit jiwa dan apakah dia monster. Petik 2 Elena mengulurkan jarinya dan mengklik video di ponselnya. Itu di ruangan kecil yang gelap dan lembab di rumah sakit jiwa. Itu tersegel, Menyedihkan untuk dilihat, Dan tidak bisa bernafas. Saat itu, Holden masih remaja laki-laki, Tinggi kurus, Dan memakai nomor sakit. Pakaian kotor. Dalam video tersebut, Dia berkelahi dengan beberapa satpam. Dia memulai dengan sangat keras dan dengan cepat menjatuhkan para penjaga keamanan. Saat dia hendak buru-buru keluar, Sengatan listrik langsung menghantam kepalanya dengan, Dentuman, Dia jatuh ke tanah. Beberapa petugas keamanan datang, Dan satu orang menginjak wajah tampannya dengan kaki dan terus memukulinya dengan tongkat kejut listrik. Telinganya dipenuhi dengan tawa gelap dari orang-orang yang mengutuk, Kamu monster kecil, Hari jika kami tidak memukulmu, Tidakkah kamu merasa nyaman? Tenech Holden diinjak oleh mereka. Mata sipit bocah itu memerah dengan darah merah, Dan mulutnya terisak seperti binatang buas. Dia menyentuh tanah dengan kedua tangannya. Dia mencoba untuk berdiri lagi dan lagi, Dan dia tertangkap. Harga diri dan martabat yang hancur terangkat, Dan segera jari-jarinya ditusuk, Dan beberapa noda darah tergores di tanah. Tangan dan kaki Elena dingin, Dan seluruh potret jatuh ke dalam jurang. Dia tampak berdiri di sana menonton, Menyaksikan Holden remaja diganggu oleh orang lain yang menginjak kakinya. Dia menatap matanya, Matanya membakar api yang pantang menyerah dalam situasi putus asa, Dan dingin dan ekstrim ingin menghancurkan dunia. Elena merasa bahwa hatinya dipegang herat oleh sebuah tangan besar, Sakit, Dan setiap nafas menyakitkan. Tiba-tiba, Sebuah jari tajam datang dan merebut telepon dari tangannya. Elena tiba-tiba mengangkat kepalanya, Dan wajah tampan Holden segera terlihat. Holden ada di sini, Elena gemetar, Menatap kosong ke pria jangkung dan pemberani di depannya. Hari ini dia mengenakan sweater hitam tipis berleher tinggi dan mantel hitam di bagian luar, Dan bahu lurusnya masih ternoda dengan bagian luar. S. Seluruh orang terlihat sangat dingin dan dingin. Bab 380. Butuh beberapa detik bagi Elena untuk menggabungkan anak kurus dalam video dengan pria jangkung di depan. Lu, Tuan. Lu, Kenapa kamu di sini? Petik 2. Holden memandangnya dengan merendahkan, Mengangkat telepon di tangannya, Matanya tersenyum, Tetapi senyuman itu tidak mencapai dasar matanya seperti dua badai kecil yang menumpuk, Dan dia bisa menelan orang secara tidak sengaja. Kalimat ini seharusnya saya bertanya, Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lihat? Elena belum pernah melihatnya terlihat begitu marah, Bahkan ketika dia sakit sebelumnya, Dia tidak begitu dingin dan mengerikan. Merlu, Dengarkan aku. Holden mengulurkan tangannya dan menghancurkan telepon langsung ke dinding. Dengan, Bang, Telepon rusak. Kekuatan sengit pria itu meledak di telinga Elena dengan suara yang sangat keras, Dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Saat dia masih sok, Sebuah tangan besar terulur dan meraih tangan kurusnya. Menariknya dari kursi. Cukup? Holden, Lina segera bangkit, Lepaskan Elena, Aku memintanya untuk datang, Apakah kamu sangat marah sekarang? Dan kamu akan kehilangan kendali lagi, Lepaskan Elena, Jangan sakiti dia. Holden meraih Elena tanpa melepaskannya. Mata sipitnya diwarnai dengan warna merah, Dan dia menatap dingin ke arah Lina, Dadanya yang halus terengah-engah, Dan suku kata keluar dari tenggorokannya, Aku sudah lama memperingatkanmu, Tutup mulutmu, Demi wajah nenek, Biarkan kamu keluar dari Darenville hari ini, Ini adalah kebaikan terakhirku untukmu. Petik 2 Holden, Kamu berani berbicara denganku seperti ini, Aku bibimu, Dan bagaimana kamu tahu bahwa Elena dan aku bertemu di sini? Apakah Anda mengirim seseorang, Untuk mengikuti saya? Lina kaget melihat Holden, Dia tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan 24 jamnya berada di bawah pengawasan orang lain. Holden menatap dingin ke arah Lina, Dan kemudian memberikan pengawal hitam dengan tampilan seperti elang, Dan mengangkat L. Peskurusnya, Bawa dia pergi untukku. Kata-kata sederhana adalah kekuatan yang kuat yang tidak bisa diabaikan. Ya, presiden, Pengawal kulit hitam itu dengan cepat melangkah maju. Holden tidak pernah memandang Lina lagi, Dia menyeret Elena dan pergi. Lina yang tertangkap memandang sosok Holden yang menghilang dengan ngeri, Holden, Apakah kamu gila? Anda berani mengurung saya, Anda tidak normal, Anda nerotik. Petik 2 Elena diseret di pergelangan tangannya. Karena pria itu mengangkangi begitu banyak, Dia tersandung di belakang. Dia melihat ke belakang kepala galak pria itu dan berkata, Merlu, Jangan marah, Dengarkan aku. Petik 2 Holden berhenti dalam langkahnya, Berbalik, Mata merahnya tertuju padanya, Lalu mengulurkan tangan besarnya, Mencubit wajahnya, Dan menariknya ke depan, Elena, Apa yang kukatakan padamu, Apa kau sudah melupakan segalanya? Apa yang ingin Anda dengar? Selama Anda bertanya, Saya akan memberi tahu Anda, Apakah Anda begitu penasaran tentang apa yang tidak dapat Anda ketahui? Saya mohon Anda untuk tidak mendengarkan apa yang Lina katakan, Mengapa Anda tidak patuh? Petik 2 Lina pergi ke rumah sakit tadi malam. Dia dan Lina bertemu di koridor. Dia tahu semua ini. Dia berbohong tadi malam, Tapi dia tidak menghancurkannya. Dia ingin memberinya kesempatan, Tetapi dia terlalu mengecewakannya. Wajah kecil Elena ditarik dengan kasar di telapak tangannya dan berubah menjadi merah. Tetapi dia tidak berteriak karena kesakitan, Tetapi memegang tangan besarnya dan meminta maaf dengan lembut. Saya salah. Tuan Lu, Saya salah. Jangan marah itu tidak baik untuk marah. Kuakui bahwa aku ingin mengetahui masalah lumu. Aku ingin berpartisipasi dalam masalah lumu. Holden mengjilat L. Pestipisnya yang kering, Tenggorokannya meluap dengan sarkasme bodoh. Kenapa kamu berpartisipasi? Saya sedang bercinta di rumah sakit jiwa ketika saya masih remaja. Dan ketika Anda dan Brian remaja, Anda diantar ke Universitas Kedokteran. Jenius dan Iblis berjauhan. Mengetahui bahwa Anda puas, Dapatkah Anda memuaskan kesombongan Anda? Petik 2 Murid Elena sedikit menyusut, Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Anda tahu bahwa saya tidak bermaksud demikian. Saya ingin menyembuhkan Anda. Dan saya ingin Anda menjadi lebih baik. Holden menatapnya dan tiba-tiba bertanya, Bagaimana jika tidak bisa disembuhkan? Tidak, itu akan sembuh, aku.